Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di Inet Channel Bertemu dengan saya, Azizah Ratu Buwanahan Atau bisa kalian panggil Buwana Di video kali ini, kita akan membahas terkait fenomena Yang sedang ramai diperbincangkan publik Yaitu tentang FPI Kalian tau gak sih siapa FPI itu? Terus bagaimana status hukumnya? Dan kenapa sih kok akhir-akhir ini dia sedang ramai diperbincangkan oleh publik? Nah kita bahas satu bersatu ya FPI atau Front Pembela Islam adalah organisasi masyarakat Yang dididikan pada tanggal 17 Agustus 1998 Di pondok pesantren Al-Um Ciputat Yang dipelopori oleh Muhammad Rizik Syihab Atau yang dikenal dengan Habib Rizik Peristiwa yang menjadi perhatian publik saat ini Adalah terkait perpanjangan SKT Atau surat keterangan terdaftar Ormas FPI pada mendagri Namun belum bisa diterbitkan sampai saat ini Mengapa? Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Permasalahan ini terletak pada pasal 6 ADART FPI Yang berbunyi Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah Di bawah naungan khilafah Islamia Menurut Manhaj Nubuwah Melalui pelaksanaan dakwah Penegakan hisbah Dan pengamalan jihad Berdasarkan pasal ini Tito Karnavian menilai Bahwa kata khilafah Islamia Harus dikaji lebih lanjut Walaupun Menteri Agama kita Fahru Rozi menyatakan Bahwa FPI adalah ormas yang tetap bernilai Pancasilais Dan bahkan Menteri Agama memberikan rekomendasi kepada mendagri Untuk menurunkan SKT FPI Permasalahan FPI saat ini Memang tidak bisa terlepas dari unsur politik Namun Yang akan kita bicarakan disini adalah Terkait perspektif hukum yang ada di Indonesia Pertanyaannya kemudian Mengapa Dalam permasalahan kali ini Terkesan ada pertentangan antara Mendagri dengan Menak Lalu mengapa Nama Menkopol Pukam juga disebut-sebut Nah Sebelum itu Kita harus mengetahui Bahwa bentuk ormas itu ada dua Yang pertama Berbadan hukum Dan yang kedua Tidak berbadan hukum Dimana Ormas yang ingin meminta status badan hukum Maka dia harus ke Menkumhap Menteri Hukum dan Hal Dan ketika Ormas yang tidak berbadan hukum Ingin mendapatkan SKT Atau surat keterangan terdaftar Maka ia harus pergi ke Mendagri Atau Menteri Dalam Negeri Nah Yang menjadi permasalahan saat ini Adalah terkait SKT Atau surat keterangan terdaftar Yang mana hanya berhak dikeluarkan oleh Mendagri Atau Menteri Dalam Negeri Namun Saat ini yang keluar adalah Tiga Menteri Dalam permasalahan ini Yaitu Mendagri Menak Dan Menkopol Pukam Lalu bagaimana status ketiganya Di sini Mendagri berwenang Untuk mengeluarkan SKT Yang mana Mendagri dapat Meminta pertimbangan Kepada Menkopol Pukam Sedangkan Menteri Agama Adalah sebagai Pemberi rekomendasi Karena mengapa Organisasi masyarakat FPI Adalah Ormas Yang berbasis keislaman Sehingga Dia harus meminta Kepada Menteri Agama Nah Kita mulai tergambar nih Tentang permasalahan sesungguhnya Bahwa permasalahan sesungguhnya Adalah terletak Pada frasa Hilafah Islamiyah Pada pasal 6 ADA RT FPI Jikalau Mendagri tetap bersikuku Untuk menetapkan Hilafah Islamiyah ini Sebagai paham Bahwa FPI Ingin mendirikan negara Islam Maka mendagri berwenang Untuk tidak menerbitkan SKT Karena sesuai dengan Permendagri nomor 57 Tahun 2017 Bahwa syarat pendaftaran SKT Dalam Permendagri nomor 57 Tahun 2017 Mengatur harus adanya ADA RT Dimana Menurut Undang-Undang Ormas ADA RT harus sesuai Dengan paham Pancasila Nah Bagaimana solusinya? Pertama Pertama Kita harus melihat Dari permasalahan Diksi Hilafah Islamiyah Yang terdapat pada ADA RT FPI Dimana Dalam diksi ini Melahirkan interpretasi Bahwa FPI Ingin mendidikan negara Islam Secara kafah Yang mana Hal ini Bertentangan dengan Pancasila Permasalahan kedua Terletak pada Tidak adanya Diksi Pancasila Dalam ADA RT FPI Walaupun Sejatinya Tidak wajib Dicantumkan Ada Diksi Pancasila Namun Hal ini Akan menguatkan Interpretasi Bahwasannya FPI Lebih condong Kepada Ingin mendidikan Negara Islam Dan hal tersebut Bertentangan Dengan Pancasila Sehingga Di sini Harus adanya Penjelasan Atau Tafsir Yang kuat Pada pasal ADA RT Terkait Khilafah Islamian Dan juga Sebaiknya Ada pencantuman Diksi Pancasila Dalam ADA RT FPI Sehingga Hal tersebut Akan mengudahkan FPI Mendapatkan SKT Atau Surat Keterangan Terdaftar Yang Diterbitkan Oleh Mendagri Nah Teman-teman Udah nih Pembahasan kita Terkait FPI Ini Terima kasih Buat teman-teman Semua Yang sudah Menonton Video ini Dan jangan lupa Buat Like Share And Subscribe Inet Channel Dan Kalau teman-teman Punya usulan Terkait tema Yang ingin kita Bahas selanjutnya Maka bisa Comment di bawah Ini ya See you On the next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.